Kami pasangan yang didukung oleh tujuh partai besar, 62 persen dalam pemilihan legislatif, dapat 0, 100 persen dimenangkan oleh satu pihak. Ini hanya terjadi di negara totaliter, di Korea Utara, bahkan saya ralat, majelis yang terhormat yang saya muliakan, saya ralat. Di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8 persen atau 99 persen, di kita ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis, di negara yang normal. Tidak mungkin, karena kita ada saksi. Ya, itu tadi cuplikan pidato ya, bisa dikatakan pidato, dari Pak Prabowo Subianto. Ini memang agak luar biasa juga pernyataan itu. Hanya terjadi di negara totaliter. Ini, kalau saya menyimpulkan berarti Pak Prabowo sebetulnya menyatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang totaliter. Pak Margarito melihat hal itu, atau bagaimana? Ya, kalau caranya begini, ya ini hanya betul memang, ini cara totaliter gitu kan. Sementara kita ini negara demokratik. Semestinya itu tidak terjadi gitu, kira-kira itu yang pesan mau disampaikan. Artinya hasilnya, hasil-hasil dari Pilpres kemarin yang sampai seperti itu, memang kita ini negara totaliter. Kalau yang saya tangkap itu, mungkin Pak Margarito punya. Saya berbeda begitu ya, kalau yang kemarin itu kan memang tidak, fenomena seperti ini kan tidak muncul gitu ya. Kalau yang sekarang ini, kalau kita ikuti dari awal kan dia mengatakan bahwa kita sudah berkembangkan demokrasi, kita pilihara demokrasi dan blablabla. Dan memang kalau, tidak mungkin, logis saja begitu ya, tidak mungkin, kalau semua dalam pemilihan itu ada dua pasangan calon, terus satunya tidak pernah dapat suara apa-apa, memang lalu celakanya kan fakta seperti ini ditemukan juga di negara-negara yang katakanlah seperti itu. Kita ambil malah seperti, tidak usah jauh-jauh lah, kita lah di order baru dulu gitu ya. Jauh sebelum pemilu, kita sudah tahu siapa yang menang. Walaupun jumlahnya tidak seperti sekarang, tapi kita sudah tahu. Sebenarnya kalau boleh saya, apa namanya, mungkin mengkomentari pernyataan Pak Prabowo, bukan negara totaliter, tapi kalaupun ada, karena jumlahnya 53% sama 47% hasil kemarin kan, sebenarnya daerah totaliter. Bukan negara totaliter. Ya benar, memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu jelas tidak benar. Bagaimana bisa totaliter, ini perbedaannya 52% sekian lebih sama 40 sekian. Ini dikatakan totaliter, totaliter di mana? Menurut saya ini lebih pada kekecewaan ketika beliau kurang bisa menerima kekalahan ini. Kemudian menyangkutkan bahwa ini adalah totaliter dan bagaimana bisa totaliter. Toh suaranya, presentasinya juga tidak terlalu jauh, beda. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan 0%, apakah memang tivia yang sama tidak terjadi? Juga terjadi kok. Di mana saja, misalkan di Madura misalnya. Mereka juga terjadi kok. Artinya kalau mereka mengatakan totaliter, totaliter di mananya? Di satu daerah itu? Oke, daerah itu misalkan diulang. Terus daerah lainnya juga tidak. Nah, ini yang mestinya kita harus meletakkan pada presentasi yang porsi yang tepat. Kita tidak bisa mengatakan ada kesalahan sedikit, kemudian kita samaratakan semuanya. Padahal tidak demikian. Nah, ini yang kita menjadi tidak proporsional. Kadangkan konstruksi hukum inilah yang mereka harus menata dengan baik. Ketika mereka mengajukan ke MK, misalkan dikatakan seperti Pak Perahu tadi, mengatakan ada intervensi asing. Saya lebih suka kalau belum membuktikan di MK nanti. Tidak merupakan seperti itu. Saya lebih suka kalau belum membuktikan bahwa ada intervensi. Kemudian ada ketemu-kembut-temu para pejabat daerah di situ dan mengatakan, Ayo, silahkan memilih nomor sekian-sekian. Itu baru. Tetapi kalau tidak, ya itu hanya sebuah hubungan saja. Ya, Pak Marga. Ya, dan ini kan tadi speech biasa sebenarnya. Karena yang nanti dibuktikan di pengadilan itu adalah apa yang dilahirkan dalam permohonan itu. Benar. Jadi yang tadi dia bilang sama sekali tidak secara hukum ya. Kalau kita mau normatif, positif, berpikir secara hukum, apa yang dikemukakan tadi tidak memiliki nilai hukum dalam persidangan itu. Hanya bunga-bunga saja ya. Hanya bunga-bunga saja. Hanya penyataan-penyataan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Biasa saja dalam sebuah, artinya bluffing. Sudah biasa dalam sebuah sidang. Sudah biasa. Sebenarnya juga ini kearifan mahkamah konstitusi saja. Karena sudah pernah diberikan, misalnya dulu itu diberikan kesempatan kepada Ibu Megawati untuk sampaikan juga bicara. Sebenarnya begini, kalau kita mau strik, positifistik saja begitu, kepentingannya mereka prinsipal itu sudah diwakili oleh para kuasa hukum itu. Sehingga tidak diberikan pun tidak apa-apa. Cuma mahkamah konstitusi ini pernah memberikan atau menggunakan kesempatan atau cara yang sama pada pemilu 2009. Artinya biar fair lah ya. Ya kurang lebih. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.